Jika beberapa minggu lalu di tengah pandemi COVID-19, Kemenak Jember membatasi pendaftaran haji hanya 20 orang. Namun saat ini tidak ada pembatasan pendaftaran. Menyusul berjubelnya masyarakat yang menyetorkan uang untuk ibadah haji lewat perbankan. Kemenak Jember akhirnya mengambil kebijakan jika pendaftaran haji untuk saat ini tidak dibatasi. Masyarakat diperbolehkan mendaftar naik haji dengan terlebih dahulu membuka rekening haji di perbankan sebelum nantinya mendapat kuota keberangkatan. Meski di tengah pandemi dan belum ada ketetapan perihal jamaah haji yang bakal berangkat tahun depan karena belum ada aturan baku dari pemerintah Arab Saudi. Namun karena banyaknya masyarakat yang antusias untuk berangkat haji dengan menyetorkan keuangan lewat perbankan, sehingga tak ada cara lain untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk dipersilahkan mendaftar sebagai calon jamaah haji. Kelonggaran itu langsung memicu banyaknya CJH yang datang ke kantor Kemenak Jember untuk sekedar konsultasi atau meminta penjelasan perihal kuota haji. Mereka sangat antusias meski saat ini kondisi era new normal. Menurut Ahmad Tolabi, kasih haji dan umroh Kemenak Jember membenarkan jika Kemenak Jember memberi keleluasaan kepada masyarakat untuk mendaftar haji. Tak ada batasan karena berjubilnya calon jamaah haji yang menyetorkan keuangannya ke lembaga perbankan yang ditunjuk. Pembatasan maksimal 20 hanya berlaku satu minggu, karena setelah kami analisa, masih banyak pendaftar-pendaftar haji yang sudah melakukan setoran awal di perbankan, tapi tidak bisa melakukan cetak porsi hari itu. Nah setelah itu dan berlaku sampai sekarang di Kemenak Kabupaten Jember tidak ada lagi pembatasan pendaftaran haji tiap lainnya. Jadi silakan Bapak Ibu, Muslim-Muslimat kalau ingin melakukan pendaftaran haji, saat ini di Kemenak Jember tidak ada pembatasan pendaftaran. Dari Jember, tim Liputan mengabarkan untuk KGTV.